Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, dimanapun anda berada Ya besku, kali ini saya hanya merpiyu ya Merpiyu mengetahukan saja untuk tanam kacang panjang ya Sebenarnya besku, kenapa ya besku panjang Kita hanya sepil sedikit saja besku ya Sudah dah, sil buahnya besku ya Kembali kita tanam di polybag dan menggunakan irigasi Irigasi untuk pembagian miraman salah satu dari peralon besku ya Peralon apabila disiram Bisa tidur untuk cara ini besku, menggunakan peralon bekas ya Jangan usah beli yang baru, ini yang bekas atau peralon ini ya Seperti ini besku ya Sudah ada buahnya ya Dulu saya pernah merpiyu Tapi ini sudah bisa menghasilkan buah ya Tapi sudah dipanen berkal ya Ini hanya untuk dimasak sendiri saja ya Ditanam dengan dalam polybag ya Menggunakan irigasi peralon ya Ini sudah merpiyu dulu dan ini sudah hasilnya ya Sudah, sudah, sudah kacangnya sudah berbuah ya Mantap banget buahnya besar-besar sudah Bagaimana bosku atau sahabatku yang berada di rumah Ini adalah cara tanam kacang panjang ya Dengan polybag Untuk cara penyiraman seperti ini bos gue Menyiraman, menggunakan irigasi peralon ya Dan sudah bisa menghasilkan kacangnya ya Dan mungkin pelancaran itu benang ya Ulah benang Dan ini secara langsung saja Halo bosku Dia naik ke atas ini Nanti disini pun penuh juga nanti bosku Nanti disini nanti penuh juga Buahnya nanti ya Berkelantungan disini nanti ya Seperti disana Nanti berkelantungan seperti ini bosku Nah disana sudah dipanen seperti ini bosku ya Untuk ibu-ibu yang berada di rumah Itu adalah secara tanam kacang panjang atau apa saja Nge polybag seperti ini bosku Supaya biar mengurangi Uang belanja ya Mantap banget Seluruh-seluruh kacangnya Panjang Panjang-panjang bosku ya Ini bosku bisa untuk ditiru Untuk ibu-ibu atau Yang berada di rumah ya Bisa untuk dimasak sendiri ya Karena sedikit-sedikit Kalau dijual ya Tidak bisa Tapi ini harus dimasak sendiri ya Bisa untuk mengurangi Belanja sayur ya Oh bosku sudah ada Cabai merah juga ya Cabai merah Sudah merah Apa ini namanya ini Siang tahu apa namanya bosku Aduh bosku Ini namanya kencur ya Namanya kencur Cabainya Lombok ya Pagi lombok sekarang mahal Tapi kalau ditanam juga di polybag Sudipun bisa juga ya Bisa menghasilkan ya Bisa menghasilkan Lombok ini ya Atau cabai Untuk memasak sendiri ya Gantungan bunga pun banyak lagi Gantungan bunga dan mentil Ini juga sama bosku ya Bagiannya bosku Bisa untuk ditiru Dengan cara pola Tanam seperti ini bosku Temukan lanjaran Benang ya Benang gula Jadi mudah banget ya Dan diatas ini Temukan tali rapia ya Untuk gantungan diatas ini Dan ini untuk tiangnya Untuk tiang dua Satu bagian kiri Satu bagian kanan sana juga Dan untuk tali rapia Atau kawat juga bisa Dan lanjaran itu buat benang ya Dan irigasinya ini Langsung buat ini ya Tapi ini dulu tanami Apa itu Untung tumbuh lagi ya Oke bosku bisa untuk ditiru Cara tanam seperti ini Anfaatkan lahan yang sederhana ini Bisa untuk menghasilkan Hasil tanaman kacang panjang Atau lainnya juga bisa bosku Oke terima kasih Yang sudah menonton Ada hasil buahnya bosku Nah bosku ya Kita tanam di polypeg Dan menunjukkan Irigasi Untuk pembagian Miraman Salah satu dari Begitu menunjukkan Peralun bosku ya Peralun apabila disiram Bisa ditiru untuk Cara ini bosku Mungkin perlaun bekas ya Bisa usah beli yang baru Ini yang bekas Atau laun ini ya Cara peniraman Sini bosku ya Bisa buku semua Dimana pun anda berbisa Bisa menjubah Cara tanam kacang panjang Satu timun juga bisa Cara tanam timun juga ya Gambas juga bisa ya Sementara ini Cara peniraman bagian Sepintus ya Cara peniraman bagian Seperti ini Apabila untuk mengalihkan Lain tempat ini Ini kan Dibuka Mungkin ini ditutup ya Langsung beralih Di sebelah sini Yang baru Baru tanam Cabe ya Atau tanaman cili ya Nah ini tampaknya Juga tanam ini Juga Cili Tanaman cili bosku ya Lombok Yang besar Bermanfaat Untuk kita Konsumsi sendiri ya Ya bosku Apabila bosku Bermanfaat Untuk bosku semua Tolong bantu like Dan subscribe ya Atau bagian Saya sebut lainnya Supaya biar Selamat tahu Mengetahui cara Tanam kacang panjang Dan juga Men-review Pisang Pisangnya Bisangnya Besar Sangat ya Ini juga ya Dan ini juga baru Keluar jantung Keluar jantung ya Dan juga Nangka madu Jenis J3 Perlu wajib dibungkus ya Kalau tanam di kampung Seperti ini bosku Karena tidak Menggunakan penyemperian Ulat ya Jadi perlu Dan wajib Dibungkus seperti ini ya Untuk menanggulangi Kebusukan ya Kalau tidak dibungkus Seperti ini Nanti akan bisa busuk ya Karena lalat buah Dan juga Tanam Ufi jalar Silimbu Dengan karung ya Dengan karung ya Sawah nanti bisa Supaya biar Ada hasilnya Ya bosku Dan mungkin Lahan sedikit Apapun yang penting Ya bermanfaat ya Ada berbagai macam Untuk ditiru Oh ya bosku Cukup sampai disini dulu Bosku Apapun bosku Terinvira Jangan lupa like Dan subscribe Atau bagian Keseritian lainnya Supaya Bindu semua Bersemangat Dalam Bercocok tanam Walaupun sedikit Gak apa-apa Oke Terima kasih Wassalamualaikum Menurutkan Salam 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 Sampai 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 Dimanapun Anda Berada Sampai 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 Sampai